Tingkat lokal, penguatkan demokrasi lokal, semestinya, apa namanya itu, kandidasi untuk kemudian memberikan restu, itu berhenti di tingkatnya masing-masing. Kalau untuk Bupati Wali Kota ya berhenti berhenti di DPC, tapi kalau untuk Gubernur berhentinya di DPW atau DPT, lalu kemudian untuk Pilpres atau apa namanya itu, pilih di tingkat pusat berhentinya di DPC. Nah, Gebernur itu harusnya ketika gak lolos di DPC, harusnya selesai ya, kalau kita memaklukkan penguatan pantai di tingkat lokal. Tapi itu dibuka, mekanisme yang di atas daftarnya ke DPC atau DPW. Nah, ini kemudian penguatannya gimana? Penyelarasan soal sistem kepartaian dan sistem pemerintahan, itu harusnya menjadi satu. Kalau kita memusung asas otonomi daerah yang kemudian bertanggung jawab, bukan otonomi daerah yang seluas-luas, seluas-luas yang bertanggung jawab itu berarti memberikan kedewasaan kepada daerah untuk mengelola sendiri. Politik, dinamika politik lokal berhenti di lokal. Jadi, kalau kemudian keputusan DPC harus tuis kandidat A, DPP gak boleh mencampur. Ini kalau kita mau menguatkan demokrasi di tingkat lokal. Tapi kalau masih ada mekanisme, apa namanya itu, mekanisme koreksi, kemudian sampai ke tingkat pusat, maka mainnya, mafianya tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat pusat. Terus bersama mendapatkan resmi kandidasi. Jadi, ini patut dipikirkan. Jadi, kalau kemudian tadi disampaikan, di sampang itu ada pemilih majinan, ya berarti memang demokrasinya gak kuat memang di sana. Itu harus, orang sampang sendiri yang bisa menyelesaikannya. Orang Jakarta gak bisa menyelesaikan. Pertama, karena bahasanya berbeda. Kalau di Jakarta lo gue, lo gue, kalau kemudian di sampang jadi benar-benar. Gak bisa nyampung gitu. Kemudian yang kedua, mata uangnya berbeda, Porensi. Nah, itu, itu, itu yang pertama catatan saya. Di, di, bukunya Mas Awil itu dibahas soal itu. Tapi, Mas Awil tidak kemudian, apa namanya, memberikan satu trobesan untuk penguatan demokrasi lokal. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, soal dinasti politik itu juga di situ. Soal dinasti politik ini menarik. Kami dulu menolak soal dinasti politik. Tapi ketika disodorkan pada soal, apa namanya, Right to choose, atau right to choose, ya. Hak untuk dipilih. Itu punya semua. Itu MK menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih. Tapi yang tidak dibahas kemudian, setiap warga negara juga memiliki hak untuk memilih. Nah, memiliki hak untuk memilih itu, infrastruktur yang bisa menyediakan itu, negara. Nah, negara itu memiliki infrastruktur lagi yang namanya regulasi. Semestinya regulasi itu yang kemudian dipakai oleh negara. Untuk tidak hanya melindungi hak untuk dipilih. Tapi untuk melindungi hak untuk memilih. Nah, misalnya begini. Kasus di Kelaten itu, itu dinasti Sunarno. Saya dulu kejar-kejaran dalam tanda kutip dengan dinasti Sunarno. Itu karena kasus, apa namanya, Gumpa di Jogja dan Kelaten. BGM juga tersangkut di dalam. Itu, dulu saya berpikir begini. Ketika ada kasus korupsi yang berkaitan dengan pegempa. Berkaitan dengan rencana alam. Saya kira waktu itu berakhir juga. Dinas di Sunarno itu berakhir. Karena dianggap gagal. Karena uangnya mengalir ke sana kemarin. Dan diduga banyak yang kemudian dari kliknya Gumpa di Sunarno menerima waktu. Tapi ternyata, ternyata, politik dia lebih, lebih antara cerdas dan licik itu kan beda tipis. Politik dia antara cerdas dan licik itu beda tipis. Saya heran, menang lagi. Ganta ganti partai. Dari PDI ganti ke Golkar atau sebaliknya dari Golkar, ya. Seperti baju loncat. Tapi menang lagi. Nah, ini kan kalau kemudian publik disungguhi bahwa, kok yang dipilih itu-itu doang? Tanya ganti baju doang. Kok cuma itu-itu doang? Yang lain memang enggak ada. 250 juta, katakanlah orang yang sudah lulus S1 itu ada 180 juta. Katakanlah dari 180 juta itu yang belajar untuk politik atau pemerintah, ada 90 juta. Masa dari 90 juta itu enggak ada sama sekali? Atau misalnya di Klaten, misalnya dari 500 ribu memilih, satunya enggak ada sama sekali orang Klaten itu yang besar, maju menjadi calon. Nah, semestinya waktu itu MK menyampaikan bahwa tidak hanya bicara soal memilihkan hak untuk dipilih, tapi juga memilihkan hak untuk memilih. Karena masyarakat itu terbatas dia. Nah, siapa yang kemudian bisa melakukan rekayasa politik atau rekayasa hukum terhadap dinasti politik? Punya negara. Negara. Gitu. Kalau sekarang Ibran mau maju, kemudian Bobby mau maju, secara hak untuk dipilih, menuhi dia. Tapi bagi kami, bagi kita yang kemudian memilih, ini perkembangannya kemana sih kira-kira begitu? Masa enggak gantikan? Ini, ini semestinya apa namanya, Mas Awik memasukkan itu juga. Kelindungan terhadap hak untuk dipilih, tapi juga membahas bahwa hak untuk memilih juga harus dilindungi. kemudian yang kedua, soal kepala daerah yang tersangkut korupsi, itu juga di, apa namanya, dibahas di dalam bukunya Mas Awik. Ini soal ketentuan hukum yang lebih berlaku atau ketentuan masyarakat yang lebih berlaku. kalau bapak ibu sekalian pernah atau masih ingat kasusnya Hamid Binti, kasusnya Akil Muntar masih ingat ya, yang dia menyuap Akil Muntar kemudian agar menang di Mahkamah Konstitus. Universitas Leiden itu ketika melakukan penelitian etnografi ke Hamid Binti atau ke masyarakat Gunung Mas, itu ditanya, ditanya masyarakat Gunung Mas itu, Hamid Binti ini ditangkap oleh KPK karena dia melakukan penyuapan terhadap Akil Muntar. karena dia tidak ingin uji PHPU yang dilakukan oleh lawannya, itu kemudian menang lawannya, itu maka dia buat Akil Muntar. Dalam perspektif kita yang di luar Gunung Mas, paling tidak yang ada di Nolo Garden ini, kalau kepala daerah melakukan penyuapan terhadap Akim Konstitusi, maka pemikiran kita apa? Pasti bupati ini brengsek. Iya. Iya. Kalau Anda tidak berpikir bupati ini tidak brengsek, Yang salah akal sehat Anda. Ada yang salah dengan otak Anda. Bupati ini brengsek. Tapi ketika dilakukan penelitian etnografi di masyarakat Gunung Mas, ditanya, Hamid Binti ini menurut Anda bagaimana? Dia adalah seorang malaikat. Nah, kenapa malaikat? Setiap kami mau datang ke beliau untuk menyulangkan anak kami, beliau kasih 1 juta. Kasih 1,5 juta. Setiap kami mau bayar SPV kepada anak kami, beliau selalu kasih 500 ribu, 600 ribu. Seakan-akan di dalam laci mejanya itu, uang selalu muncul. Kalau di Propoligo itu ada siapa namanya? Apa? Nah, Kanjen Dimas, Hamid Binti itu Kanjen Dimas-nya Gunung Mas itu. Duitnya muncul terus. Setiap mau mau datang ke rumah sakit, dia mengeluh, ada warganya, dia kasih. Mau apa, Pak? Mau ke rumah sakit, suntik, Pak? Oke. Mau apa, Pak? Mau kawin lagi? Asyik. Sampai, sampai apa namanya itu, dia begitu dermawannya. Begitu dermawannya. Ketika kemudian kita sandingkan ketentuan hukum dengan ketentuan masyarakat ini, itu apakah itu disebut hukum adat atau tidak, saya pasti sanksi. Karena hukum itu harusnya menciptakan ketertiban. Tapi dalam konteks ekstrografi itu, itu menciptakan ketertiban bagi Gunung Mas. Tapi tidak menciptakan ketertiban dalam konteks nasional. dalam konteks nasional ini, ini memang brengsek. Ini yang sama terjadi yang apa namanya itu? Lora apa? Maksudnya? Dura. Lora kuat. Ini kan semua almarhum ya? Bukan. Ini yang dari Maduni saya tanya. Sampai ya, itu takut kuat atau takut undang-undang? Takut kuat. Takut kuat. Lora kuat itu maksudnya orang baik kan menurut Sambel? Karena pertama takut kuat, yang kedua masih ada duniaannya saya orang halit. Saya orang itu sama saya orang halit saya tuntut betul. Tapi kalau kemudian dengan Lora kuat kan masih tanda tanya bagi seorang kedua dan praktisi seperti saya. Ini kan tanda tanya. Lora kuat ini bagaimana ya? Tapi dalam ketentuan masyarakat sana, ketentuan masyarakat sana bagi sebagian besar. Ketentuan masyarakat itu itu dianggap sebagai Dewa. Tama seperti yang Binti dianggap sebagai Dewa. Itu hasil berkadang langsung. Itu hasil berkadang itu kepemimpinan lokal. Jadi ketentuan hukum kah atau ketentuan masyarakat kah yang kemudian harus kita ikuti untuk kasus-kasus seperti itu. Jadi apa namanya kalau ada kepala daerah yang tersangkut tindak pedana korupsi frame bermikrinnya harus diubah dulu. Kita kita mau menguatkan demokrasi secara nasional tidak sektoral atau kita mau memberikan beberapa catatan pada penguatan demokrasi itu. Nah di bukunya mas Awu itu disampaikan banyak sekali kepala daerah kemudian kepala daerah yang terkena tindak pedana korupsi terjerah tindak pedana korupsi tapi jurnya gak dikasih. Jadi yang dikasihkan ke bukunya mas Awu itu penyakit semua. Kalau Bapak Ibu Sekalas membaca bukunya mas Awu itu catatan penyakit semua itu. Tapi obatnya gak dikasihkan kurang hajir betul mas Awu kasih-kasih apa namanya PR bagi agendomi sutu berpikir ya saya kasih virusnya terus antikrusnya kalian pikir kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya soal apa namanya itu kampanye soal pertaruhan menurut saya kampanye itu soal pertaruhan keadilan siapa yang memiliki finance lebih kuat maka dia akan akan apa namanya larinya akan lebih lama tapi kalau kemudian finance-nya agak lemah maka larinya akan lebih sebentar. Nah soal kampanye ini bagi saya kemarin sempat ada polemik apakah kampanye itu memang secara hukum itu tidak boleh dilakukan di lembaga pendidikan dan lembaga ibadah karena patron atau apa namanya itu mengambil kasus dari ceramah-ceramah di masjid soal soal apa yang seharusnya di masjid itu ceramahnya seharusnya tidak boleh berbau politik maka berbau politik apa namanya itu mencacimaki kandidat yang lain kemudian mengatungkan kandidat yang lain dan sebagainya saya berpikir sebaliknya kenapa lembaga pendidikan dan lembaga keagaman itu harus dilarang untuk kampanye bukankah pendidikan politik itu seharusnya dimulai dari dini sekolah itu harusnya menjadi laboratorium pendidikan politik masjid itu harusnya multifungsinya itu salah satunya menjadi lembaga pendidikan atau menjadi center of politics political education itu harusnya di masjid zaman kanjeng nabi itu multifungsi masjid bar sembahyang soal awatan ngomongin soal politik nih masjid mau fadhu maka penundukan kota meka atau penahlukan kota meka itu membahasnya di muslim artinya apa untuk mencapai menggapai sebuah kekuasaan kanjeng nabi itu membahasnya di muslim nah harusnya rumah ibadah dan lembaga pendidikan itu juga didadikan sebagai center of political education jadi bicara soal politik tidak hanya di di warung kopi di bentowi atau di bahasa bahasa gak boleh nyebut merk gak hanya di warung-warung kopi tapi juga di lembaga pendidikan harus dikasih pembelajaran bahwa politik yang bermartabat itu begini politik yang bermartabat itu begitu jadi ketika kampanye di apa namanya sekolah atau fakultas itu artinya juga begitu ini catatan saya kalau kemudian ada larangan untuk kampanye di tempat ibadah dan larangan di tempat tempat pendidikan harusnya dipikirkan kembali karena seharusnya tempat ibadah dan tempat pendidikan itu menjadi center of political education kemudian yang berikutnya soal box yang juga dikulis di bukunya mas awis saya sangat setuju Hillary itu kalah karena boxnya jadi popular food benar tapi elektrokolisnya kalah elektrokolisnya sistem pemilu kita di Indonesia dengan Amerika berbeda sangat berbeda kita tidak mengenal yang namanya popular food sama elektrokolis disini one man one food disana tidak one man one food selesai atau elektrokolis keterwakilan untuk memilih siapa kandidat yang paling bisa memenuhi apa namanya itu kursi sebagai presiden itu berbeda dengan yang ada jadi tidak bisa disamakan sana model hamburger sini model itu tidak bisa disamakan tapi kedua-duanya sama-sama makanan nah box itu memang harus dilawan nah sekarang sudah mulai sudah mulai dalam pemilu kemarin boxnya adzubillah jadi tidak perlu mengulang kembali ada surat suara tujuh kontainer dan seterusnya dan seterusnya nah itu juga juga jadi masalah tersendiri yang terakhir soal pembiayaan politik ini aku jawabnya siapa ini masih masih cari-cari siapa terduga itu masih kita cari-cari soal pembiayaan politik pembiayaan politik itu ada pembiayaan yang teknis ada pembiayaan yang non teknis yang paling banyak menyita uang sudah dibantu oleh negara tapi pembiayaan teknis yang kemudian apa namanya itu perlu di jalan keluarnya bagi saya literasi politik menjadi penting literasi politik itu tugasnya siapa yang paling yang paling bertanggung jawab terhadap literasi politik itu partai politik karena partai politik itu kewenangan yang sangat banyak untuk jadi anggota komisioner KPK lewat partai politik untuk jadi komisioner KPK lewat partai politik jadi presiden lewat partai politik semuanya lewat partai politik jadi kalau ada anggota DPR yang miskin itu berarti dia keliru menjadi anggota partai anggota partai itu dalam catatan saya pasti kaya-kaya karena semuanya semuanya tandisasi baik untuk lembaga negara state auxiliary organ state organ yang utama presiden bupati wali kota bubunuk semua mengikuti atau masuk ke dalam partai politik jadi literasi politik itu siapa yang paling bertanggung jawab kalau kita kemudian mau menagi pertanggung jawaban di akhirat nanti itu yang paling ditagi pertama itu adalah ketua partai politik yang kedua pas ekje partai politik mas awi yang akan kita ditanggung kalau nanti literasi politik kaya Indonesia itu goblok-goblok soal politik harusnya dia sudah bisa memiliki anggota yang punya visi-visi yang yang benar logis tapi kemudian masih memilih serangan pacar yang paling berdosa ketika paling mungkat dan rakit bertanya itu adalah wassakjen partai politik karena yang kurus teknisnya adalah wassakjen kira-kira itu pengantaran saya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih